Oke, halo sop-so, di video kali ini gue ingin share lagi nih ke kalian sekaligus nge-review konfig terbaru Gcam BSG 8.1 konfig iPhone 13 Cinematic untuk semua Android yang mana untuk konfig terbaru ini hasil kameranya pastinya super jernih, tajam, khas iPhone 13 dan pastinya untuk hasil videonya juga sudah stabil karena sudah dilengkapi oleh fitur Ice atau Electronic Image Stabilization yang mana bisa nih membuat hasil rekaman video kalian itu jauh lebih stabil dan pastinya untuk konfig terbaru ini cocok nih buat kalian gunakan untuk siang dan malam hari cuy nah buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis so let's get started nah oke cuy, seperti biasa untuk langkah yang pertama disini yang tentunya kalian harus punya ya yaitu kalian harus punya nih aplikasi Gcam BSG-nya cuy nah untuk kalian download aplikasinya sendiri gue sertakan ya di komentar di bawah jadi langsung aja nih kalian cek dan kalian download nah jika udah kalian download langsung aja nih kalian masuk ke file manager hp kalian masing-masing dan kalian cari tempat dimana kalian telah ngedownload file aplikasinya dan untuk filenya sendiri nantinya itu berbentuk zip ya seperti ini jadi kalian harus ekstrak ini terlebih dahulu untuk mengubahnya menjadi sebuah aplikasi jadi kalian tinggal tap aja nih filenya seperti ini kemudian kalian tap ekstrak disini dan maka secara otomatis nanti akan langsung terekstrak cuy dan tinggal kalian buka aja filenya dan install aplikasinya seperti aplikasi pada umumnya nah jika udah kalian install nih aplikasinya kemudian kita lanjut aja untuk ke pemasangan konfignya dan untuk link konfignya sendiri juga gue sertakan ya di komentar di bawah dan untuk filenya itu disertai dengan password cuy ketika kalian ingin mengekstraknya dan untuk passwordnya sendiri gue simpan ya di tengah video hingga akhir video cuy jadi kalian bisa simak aja nih videonya sampai habis agar kalian juga tau dan paham untuk cara pemasangan konfignya nah nanti jika kalian udah ekstrak filenya jadi filenya itu akan berbentuk file xml seperti ini cuy dan disini pun kalian bisa lihat ada dua yaitu ada yang versi JPEG dan versi YUV dan sebelum itu untuk tau nih device kalian support yang mana kalian bisa nih terlebih dahulu download aplikasi yang namanya aplikasi kamera to prop yang mana untuk aplikasi ini kalian bisa nih download secara gratis melalui playstore kalian masing-masing cuy nah jika kalian udah buka aplikasi kamera to propnya disini pun kalian bisa nih fokus aja pada bagian hardware support levelnya nah jika disini kalian tercintang level 3 jadi nantinya kalian bisa gunakan konfig yang YUV sedangkan jika pul seperti gue ini ya kalian gunakan yang konfig JPEG dan untuk cara pemasangan konfignya pun disini kalian bisa nih terlebih dahulu masuk ke aplikasi geeking BSG kalian lalu kalian tap aja garis panah ke bawah ini pilih pengaturan atau settings kemudian kalian tinggal tap aja nih menu konfigurasi ini nah disini kalian tinggal tap aja menu set atau menu simpan untuk membuat folder pancingan terlebih dahulu dan untuk namanya pun disini bebas ya kalian isiin apa aja dan sebagai contoh disini gue isiin aja bebas seperti ini cuy nah jika udah kalian membuat folder pancingannya disini kalian tinggal masuk aja nih ke file manager hp kalian nah file konfig yang telah kalian ekstrak tadi kalian bisa nih pindahin nah kalian tinggal pilih aja semua terlebih dahulu seperti ini kemudian kalian tap pindah pilih penyimpanan internal pilih folder download lalu kalian scroll aja ke bawah dan pilih folder mgz8.1 ini dan di folder ini kalian tinggal tempel aja cuy nah jika udah untuk memastikan nih apakah konfignya ini udah terpasang di aplikasi geeking BSG kalian jadi kalian tinggal masuk aja nih kembali ke aplikasi geeking BSG nya lalu kalian tinggal tap aja nih dua kali diantara tombol shutter yang berwarna hitam ini dan nanti secara otomatis nih akan muncul pilihan konfig yang telah kalian pindahkan tadi nah disini ada dua ya pilihan konfig yang telah kalian pindahkan yaitu ada yang versi jpeg dan versi yup dan karena berhubung di kamera to probe tadi yang tercetang itu full nah disini gua menggunakan yang versi jpeg langsung aja kalian tap dan kalian pun udah berhasil memasang konfix di aplikasi geeking BSG kalian cuy dan tinggal kalian nikmatin aja nih aplikasi geeking BSG nya dengan konfig iPhone 13 cinematic terbarunya cuy yang pastinya jauh lebih baik dibandingkan kamera bawaan dari Android kalian like video jika kalian suka thanks for watching always creative keブangan kl in